Kelas 8, Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 217, yaitu sesi ke-6, fun time, waktunya bermain. Apa permainannya? Mari berlomba dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, tugasnya yaitu bagian A, membuatlah pertanyaan WH berdasarkan kata-kata atau frase yang tertulis pada kartu jawaban. Apa itu WH question? Yaitu what, where, why, when, where, dan who. Kemudian yang B, ikuti instruksinya, ikuti perintahnya, apa itu perintahnya. Empat atau lima kelompok yang terdiri dari enam siswa berlomba dalam, berkompetisi dalam perlombaan ini. Jadi kalau seandainya, gimana kalau dalam kelas itu cuma ada 18 orang, nah tentu tiga kelompok saja. Ya, menyesuaikan sajalah dengan apa yang ada di dalam kelas. Kemudian nomor dua, masing-masing siswa diberi sebuah kartu pertanyaan. Dan masing-masing grup diberi satu set kartu jawaban yang telah diacak dalam sebuah amplop. Kemudian satu siswa mengambil sebuah kartu jawaban dari amplop dan membacanya secara keras. Nomor empat, siswa pemain-pemen di dalam kelompok tersebut kemudian berlomba untuk membuat sebuah pertanyaan WUH dengan menggunakan pas simple. Menggunakan sebuah question words, ya question words kata pertanyaan itu adalah what, where, why, when, who. Dari kartu mereka untuk mendapatkan, untuk menjawab kata atau frase yang telah dibacakan tadi. Nomor lima, pemain pertama yang melakukannya secara benar mengambil kartu jawaban dan mencoret pertanyaan, question words kata pertanyaan di kartu mereka. Jadi kartu mencoret yang what, where, why, when, dan who tadi. Sebagai contoh, nah jika PISA dibacakan, ya di dalam answer cardnya itu di kartu jawaban itu PISA tertulis, seorang pemain bisa menggunakan kata pertanyaan what, ya dari kartu mereka dan membuat pertanyaan what did you eat for dinner, apa yang kamu makan untuk makan siang. Nah nomor enam, jika dua pemain menanyakan sebuah pertanyaan dalam saat yang sama, Pemain lainnya memutuskan pertanyaan mana yang terbaik berdasarkan kebenaran gramernya atau tata bahasanya yang benar, mana yang paling cocok ya. Kemudian nomor tujuh, kemudian pada giliran siswa berikutnya, Ketika seorang pemain telah mencoret sebuah kata pertanyaan, mereka tidak bisa menggunakan kata pertanyaan tersebut kembali. Jadi kalau sudah tercoret what, ya karena what oleh pemain itu sudah menggunakan kata-kata what, maka dia tidak bisa menggunakan kata-kata what itu lagi, harus dengan mungkin why, when, where, dan lainnya, atau yang who ya. Nah, terakhir, pemain pertama yang telah mencoret seluruh question word-nya mereka, maka dialah yang memenangkan permainan ini. Jadi siapa yang paling banyak yang benar menggunakan what, where, why, when ini, maka dialah yang menang. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.